Intro Ada 4 sosok perempuan yang patut diteladani oleh para wanita saat ini Nah siapa saja sosok perempuan tersebut inilah risalah hati untuk anda Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah Solatan wassalaman daiman ala rasulillah Rabbish rahli sodari wa yasirli amri Wahlul uqtadam bilisani yafqaw qawli Amma ba'dun Dulur, dia kabar Semoga perjumpaan kita dalam risalah hati pada pagi hari ini Senantiasa mendapatkan petunjuk sekaligus berkah dari Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Dulur Ada 4 perempuan tauladan yang digambarkan oleh banyak sejarah Dan juga ditorehkan dalam sebuah hatis Empat perempuan itu adalah Empat perempuan yang layak kita tauladani sebagai seorang muslimah Siapakah saja itu Dulur Yang pertama adalah Asiyah bin Muzahim Dia adalah seorang istri raja yang sangat berkuasa di Mesir Seorang raja yang sangat terkenal dengan kepengisahnya Yakni istri raja Fir'aun Dia termasuk orang yang akan mendapatkan tempat di surga nanti Kenapa Dulur demikian Padahal suaminya Fir'aun adalah orang yang mengaku bahwa dirinya Tuhan Namun kenapa Asiyah bin Muzahim Ditorehkan dalam hatis Bahkan banyak sejarah mengatakan bahwa kelak dia akan menjadi orang penghuni surga Kita lihat Dulur Bagaimana raja Fir'aun begitu kejam kepada rakyatnya Namun karena keteguhan dari Asiyah ini Asiyah ada tergolong orang yang sangat mulia Dia mampu mempertahankan keimanannya Di sela-sela kekafiran Di sela-sela kekufuran Dari suaminya Dia mampu mempertahankan itu Bahkan dia rela disiksa di tengah padang pasir Demi mempertahankan keimanannya Beliau mengatakan Wahai Allah Wahai Tuhanku Aku telah pergi dari gemerlapnya rumahku Istana yang aku tempati Aku tinggalkan itu Demi mendekatkan diriku kepadamu Demi mempertahankan keimananku Ya Allah kelak Bangunkanlah aku rumah di dalam surga Itulah hal yang bisa kita petik Bahwa seorang suami yang kejam Seorang suami yang menginginkan kita Untuk menyembah selan Allah Untuk musyrik Itu tidaklah harus kita turuti Seorang yang mempertahankan keimanannya Di balik suaminya Akan dianugerai Allah Sesuatu yang luar biasa Yang kedua siapa tulur Dia adalah Mariam Ibunda dari Nabi Isa AS Dia adalah wanita mulia Wanita pilihan Yang dipilih oleh Allah Dia adalah wanita yang luar biasa Berbeda dengan wanita-wanita yang lain Dalam keadaan masih gadis Dia digendaki Allah Dititipi dalam rahimnya Seorang Rasul Yang di Isa AS Di dalam cemohan masyarakat Di dalam tuduhan-tuduhan masyarakat Bahwa Mariam adalah orang yang berzina Namun Dia tetap tegar dalam keimanannya Dia pasrah kepada Allah Dia faham Bahwa itu semua adalah kehendak dari Allah Mempertahankan keimanan Selayaknya Mariam Di tengah-tengah Hujatan yang luar biasa Dari masyarakat Dan dari kejadian yang luar biasa Sayang mungkin Kita pun tidak akan pernah sanggup menerimanya Namun Mariam tetap dalam keimanannya Yang ketiga Siapa tulur Siapa lagi Kalau bukan umul mu'minin Khatijah binti Khwailid Kita tahu Khatijah menikah dengan baginda Rasul Dalam keadaan khatijah yang sangat kaya raya Namun ketika Rasulullah Diutus oleh Allah Untuk menjadi Rasul Khatijah Itu dinafikan semuanya Demi tunduk kepada Allah Demi mengabdi kepada suaminya Itulah Khatijah binti Khwailid Satu lagi tulur Dia adalah Fatimah Az-Zahrah Putri kesayangan dari Rasulullah Kenapa ini termasuk wanita yang mulia Karena Fatimah Az-Zahrah Karena Fatimah Az-Zahrah Meskipun ayahandanya seorang Nabi dan Rasul Meskipun suaminya adalah seorang Khulafur Rashidin Namun kehidupannya sangat-sangat sederhana Beliau menerima dengan kehidupan yang sangat sederhana Dari putri seorang Rasul Dari istri seorang pimpinan Mestinya dia mampu berbuat apapun Namun seorang Fatimah tetap Sesuatu pekerjaan dia lakoni sendiri Dia tiap hari mengurus rumah tangganya Mengurus suaminya Memasakkan suaminya Meladeni istri anak dan suaminya Dengan tangannya sendiri Itulah kebesaran jiwa dari Fatimah Az-Zahrah Itulah dulur empat orang Wanita tangguh Yang mungkin bisa kita terladani Sebagai seorang wanita Dan senantiasa kita berdoa Agar kita mampu menjadi istri-istri yang salihah Karena sebaik-baik hiasan adalah istri yang salihah Tahulur mohon maaf apabila ada kekurangan Wallahumwafiq ilaq wa miktarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itulah empat sosok perempuan Yang patut kepribadiannya Untuk kita terladani